The following project is a recommender system with a collaborative filtering algorithm using the Amazon Transactions dataset. Please enjoy the presentation. Saya ini hobi yang namanya belanja online, main social media, dan lain-lain. Dan dalam melakukan aktivitas itu, saya menghabiskan banyak waktu di kolom rekomendasi. Masalahnya apa? Banyak aplikasi dari sistem rekomendasi zaman sekarang itu yang terlalu simpel. Artinya, apa yang direkomendasikan kepada kita itu tidak berhubungan dengan minat atau interest kita. Dan di dashboard ini sudah saya lampirkan beberapa contoh dari user yang mengalami hal yang sama dengan saya. Dan bisa kita lihat user ini tidak senang dengan rekomendasi yang tidak sesuai dan rekomendasi yang itu-itu saja. Dan mungkin dalam jangka panjang mereka ini akan meninggalkan aplikasi atau platform tersebut. Tentunya kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik aplikasi tidak ingin hal ini untuk terjadi pada kita. Apa solusi yang bisa kita lakukan? Atau lebih tepatnya, apa syarat dari suatu rekomendasi yang baik? Jadi suatu rekomendasi yang baik adalah yang bersifat personal dan variatif. Personal artinya rekomendasi yang kita berikan itu unik untuk setiap user tergantung dari histori yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sedangkan variatif artinya ketika rekomendasi awal yang kita berikan itu tidak direspon oleh user, maka kita harus mempunyai cadangan atau alternatif rekomendasi yang lain yang masih tetap bersifat personal yang tadi itu. Kalau memang sesimpel itu, kenapa tidak semua aplikasi tidak menggunakan metode itu? Jadi kemungkinannya ada dua, yang pertama itu mereka tidak tahu atau tidak concern soal hal ini. Atau yang kedua mereka memang tidak memiliki data yang cukup, karena untuk membuat rekomendasi yang personal kita butuh user yang banyak, sedangkan untuk rekomendasi yang variatif kita butuh item yang banyak. Nah kebetulan untuk data yang saya gunakan ini sudah cukup besar, jadi terdapat 17.000 lebih user dan 15.000 lebih item, dimana jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan rekomendasi yang personal dan variatif tadi itu. dan bisa kita lihat lebih detail mengenai data ini seperti user item teratas, kemudian distribusi data, time series, dan lain-lain. Nah apakah sekarang kita sudah bisa melakukan rekomendasi? Belum, karena kita belum tahu jumlah item yang akan kita rekomendasikan. Jadi pada umumnya user itu tidak akan membeli semua item yang kita rekomendasikan, cuma 10-20% saja. Nah artinya apa? Kita harus memberikan rekomendasi yang secukupnya, supaya user itu tidak merasa bosan dengan rekomendasi yang kita berikan. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah item adalah segmentasi. dan pada dashboard ini saya menggunakan yang namanya RFM Analysis. Jadi simpelnya kita mengklasifikasikan customer ke dalam segmen-segmen berdasarkan frekuensi dan juga total amount atau total biaya yang mereka keluarkan di marketplace kita. Dan bonusnya dari RFM Analysis ini kita bisa juga memberikan special treatment kepada customer berdasarkan ke dalam segmen mana mereka tergabung. Saya ambil salah satu contoh adalah segmen Potential Loyalist, yaitu segmen yang merisik new customer yang masih yang cukup aktif dalam berbelanja. Artinya apa? Mereka ini baru nemu marketplace kita, tapi masih ingin untuk mengeksplor lebih jauh item-item di marketplace kita. Jadi kita bisa merekomendasikan item dalam jumlah yang cukup banyak, misal 25-40. dan kita langsung coba di tab berikutnya, di tab personalized recommendation. Pertama kita pilih dulu usernya dari segmen, misal segmen Potential Loyalist. Kemudian kita pilih username-nya, misal secara acak saja ya. Akan muncul history transaksi yang pernah dilakukan oleh user ini. kemudian kita scroll ke bawah, kita bisa lakukan rekomendasi, pertama kita tentukan dulu jumlah item yang akan kita rekomendasikan. Misal 25, tinggal kita tekan tombol predict, maka akan muncul 25 item teratas yang bisa kita rekomendasikan kepada user ini. Dan semua hasilnya ini personalized, jadi unik hanya untuk user ini saja. Jadi masalah untuk personal udah, variatifnya gimana? Kita bisa lihat di sini ada yang namanya tombol dynamic output, jadi untuk menghasilkan rekomendasi yang variatif, kita bisa mengaktifkan tombol ini. Kita tekan, lalu kita prediksi ulang, maka hasilnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi tetap predicted ratingnya itu di atas angka 5. Artinya apa? Model masih sangat confident untuk merekomendasikan item-item ini. Nah jadi dengan fitur ini kita bisa nih, merekomendasikan item yang berbeda setiap minggunya, tapi tetap relate dengan minat atau interest dari user tersebut. Nah mungkin pertanyaan terakhir adalah, apakah recommender system cuma bisa digunakan di marketplace? Tentunya tidak, karena recommender system ini sangat fleksibel. Artinya apa? Kita hanya butuh user dan item untuk mengaplikasikannya. Itemnya bisa apa saja mulai dari musik, kita tahu ada kolom made for you pada Spotify, kemudian bisa berupa gambar, ada tab explore pada Instagram, bisa berupa video, ada rekomendasi video pada YouTube, berupa text, ada rekomendasi topik dari Twitter dan lain-lain. Jadi intinya ada user dan ada item. Bisa kita simpulkan bahwa recommender system ini sangat fleksibel dan sangat penting dalam suatu perusahaan. Harus kita persiapkan dengan baik, salah satunya adalah persifat personal dan variatif. Suatu recommender system yang baik akan meningkatkan frekuensi aktivitas dari user, yang juga akan secara signifikan meningkatkan profit dari perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.